selamat menikmati kita buat dengan ukuran 1x3 meter seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan membuat seperti ini untuk materi sepanduk sudah saya siapkan silahkan teman-teman download di tutorial.com dan juga saya bagikan desain jadinya format korel dan photoshop bagaimana cara mendesain dari awal sepanduk jaket pitra 1444 hijriah baik kita mulai teman-teman disini saya menggunakan korel X7 saya buka korel nah teman-teman kita akan mendesain seperti ini ini ukuran sepanduknya 1x3 meter saya ambil contoh untuk unit pengumpul jakat masjid darul muhajiri pertama yang teman-teman lakukan adalah buat dokumen baru file new atau klik disini atau klik tanda plus disini kita klik disini file new atau ctrl n pada keyboard nah disini kita ubah unitnya menjadi sentimeter lalu disini kita masukkan ukurannya lebarnya 30 cm saya menggunakan skala dalam proses desainnya agar kinerja komputer tidak terlalu berat lalu tingginya saya masukkan 10 cm unitnya cm ya teman-teman ya untuk color modenya CMYK lalu resolusinya saya menggunakan 300 dpi lalu saya OK nah teman-teman akan mendapatkan lembar kerja seperti ini nah kita sudah mempunyai lembar kerja dengan ukuran 30 x 10 cm untuk bahan sepanduk sudah saya siapkan silahkan teman-teman download di tutorial1.com teman-teman akan mendapatkan bahan sepanduk seperti ini nah selanjutnya kita akan membuat background kita double klik saja disini direct internal tool double klik maka akan tercipta kotak sebesar area kerja lalu teman-teman bisa menambahkan background yang sudah saya siapkan disini di materi ini untuk backgroundnya teman-teman ini sudah saya import tinggal saya masukkan saja dengan menggunakan power clip kita atur dulu power clipnya tool option disini pilihnya power clip disini pilihnya yang atas bukan yang bawah atau yang tengah oke ya kita masukkan backgroundnya klik kanan power clip klik disini sudah menambahkan background seperti ini nah selanjutnya kita akan menambahkan kotak dengan menggunakan rectangle tool ukurannya sebenarnya bebas saja teman-teman seperti ini seperti yang pada contoh ini teman-teman buatnya bebas saja jika terlalu besar atau terlalu tinggi bisa dikecilkan lalu kita beri warna hijau seperti ini selanjutnya tambahkan lagi kotak dengan menggunakan rectangle tool juga ini saya buat kotak seperti ini saja klik kanan ya maka akan kita tambahkan seperti ini sebenarnya ini variasi saja teman-teman garisnya kita hilangkan lalu kita bisa duplikat oke seperti ini jangan lupa di group lalu kita tambahkan gambar menambahkan gambar di corel file import file import kita ambil ini kita letakkan di sini teman-teman kita susun saja untuk besar kecilnya diatur saja teman-teman lalu diposisikan di sini oke seperti ini cukup ya jangan lupa di group nah selanjutnya kita bisa menambahkan background putih di sini kita menambahkan background putih teman-teman bisa membuat dengan menggunakan ellipse kita menambahkan baris seperti ini seperti ini hilangkan garisnya selanjutnya kita convert menjadi bitmap pilih bitmap convert to bitmap settingannya boleh seperti ini tidak usah berubah kita oke saja lalu kita akan blur bitmap bitmap blur gaussian blur jika kurang blur teman-teman bisa geser oke seperti ini oke ini teman-teman bisa besarkan oke oke seperti ini lalu kita bisa kita kecilkan kecilkan sebarannya oke oke seperti ini lalu gambarnya kita pindah ke atas di bawah gambar blur di bawah objek blur ya seperti ini kita pilih teman-teman bisa klik kanan oh maaf kita ulangi lagi seperti ini jika susah memilihnya teman-teman bisa control home jadi pindah ke atas seperti ini ya nah selanjutnya ini kan masih terlihat nih kotak disini ini bisa kita transparankan ini dengan menggunakan transparent tool dari sini geser kesini maka tidak terlihat lagi ini bisa kita geser kesini oke seperti ini nah selanjutnya kita menambahkan text kita tulis unit jakat font yang saya gunakan areal black saya letakkan disini ini saya ukurannya 22 saja seperti ini kita duplit ke bawah kita edit pulang text nya masjid darul muhajirin ini kita besarkan untuk warna hitamnya untuk warna hitamnya kita ambil yang tekat solid seperti ini ini warna hijau lalu disini kita tambahkan text lagi untuk alamatnya kita ubah font nya menjadi 14 misalkan kita coba dulu teman-teman jalan jalan pmnur krum ratok binuang indah sepajar selatan tim jalan seperti ini ini bolt yang ini bisa dibesarkan sedikit begini kita atur rata kiri sudah seperti ini lalu disini kita akan tambahkan text lagi teman-teman kita akan buat dan beri warna putih font nya saya pilih oke century jika terlalu besar bisa kita kecilkan begini teman-teman lalu kita buat lagi jakat utrah warnanya buning font nya ini awake the beauty besar kawan Kita atur posisinya Nah ini bisa kita besarkan ke bawah sedikit teman-teman Oke seperti ini Oke nah selanjutnya kita tambahkan rectangle disini Sebagai pemisah Kasih warna putih Silahkan garisnya Kita duplikat ini Disini Baru kita tambahkan pilihan Jakat Mal Apa lagi saya lupa Profesi video infadasa data Jakat Mal Profesi Oke seperti ini Kita atur Oke kita posisikan Sini sedikit Lalu kita bisa Parik Ini juga bisa kita atur lagi Oke seperti ini teman-teman Lalu di bagian bawah Kita bisa menambahkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Oke kita tambahkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Idul Fitri Konnya sama EWK Seperti ini Disini Lalu kita tambah disini 1444 Hidul Fitri 1444 Hidriah 2023 Hidriah 2023 Hidriah 2023 Hidriah 2023 Hidriah Oke ini saya beri warna Ini saja Ini juga sama Seperti ini Lalu kita tambah gambar Pair Import Ketupat Disini Sudut sini saja Oke Seperti ini Lalu kita tambah kontak Nah teman-teman bisa ambil Gambar ini Kontak ini ya Di desain yang saya bagikan Format Corel Ini saya letakkan disini Oke Lalu ada penambahan juga Disini Ya Di 25% Kita tambahkan Seperti ini Nah untuk gambar masjid Disesuaikan saja teman-teman Sesuai dengan domisili Teman-teman semua Misalkan saya ambil contoh saja Untuk masjid Saya menggunakan gambar masjid Ini ya Saya copy saja Saya paste Oke Seperti ini Sudah jadi teman-teman Lalu kita menambahkan Efek ya Pada text Kita akan tambahkan Efek disini Outline Cara menambahkannya Teman-teman cukup Pilih textnya Double klik disini Tambahkan Misalkan 3 Beri warna putih Oke Ini juga sama Double klik 3 Beri warna putih Tambah Oke lalu di Every Apex Shadow Bayangan Pilih Drop Shadow Flat Bottom Right Ini kita Posisikan disini teman-teman Seperti ini Kita Atur lagi Oke Jika kurang Tebal Saya tambahkan disini Dan disini Seperti ini Nah untuk yang Tulisan masjid Kita duplikat saja Disini Bow Shadow nya ya Misalnya seperti ini Kita beri efek Shadow Kita beri efek Outline dulu Berwarna putih Sama 3 juga Lalu kita Beri Shadow Sama Flat Bottom Right Lalu kita Posisikan Kurang Kita atur lagi Teman-teman Oke Kita tambahkan Debalannya Nah Seperti ini Hasilnya Ini desain yang Telah kita buat Teman-teman Spanduk Jakat Pitra 1444 Hijriah Dengan ukuran 1 x 3 meter Hasilnya Seperti ini Nah bagaimana Cara menyimpan Siap cetak Karena desain kita kan Tadi Menggunakan skala ya Nah Cara menyimpan Siap cetak Cara menyimpan Siap cetak Seleksi Semua objek Seleksi Semua objek Lalu Teman-teman Pilih menu File Export Atau Ctrl E Pada keyboard Nah Disini Saya akan Menyimpan Di folder Cetak Lalu disini Saya ketikan Sepanduk 1 x 3 meter Dicetak 1 lembar MA MA ini Kode mata ayam Untuk Dilubangin Maksudnya Diberi lubang Lalu Teman-teman Pilih Sepas Tipenya JPG Ini Boleh dicentang Boleh tidak Jika Ada desain lain Di luar desain kita Ini wajib Dicentang Karena tidak ada Desain lain Tidak perlu Kita centang Lalu Kita pilih Export Nah disini Color modenya Color modenya Saya pilih CMYK Lalu Disini Di bagian bawah Unitnya Saya pilih Sentimeter Disini Saya menggunakan Resolusi 96 Saja Disini Saya masukkan 300 Lebarnya Tingginya 100 Lalu Siap Kita Simpan Atau kita Export Kita dulu Hasilnya Ini hasilnya Teman-teman Hasilnya Sangat bagus Tidak pecah Oke Aman ya Oke Bagus ya Oke Bagus Nah Kita bisa mengetahui Ukuran Pile-nya Dengan resolusi 96 Itu adalah 10,1 Mega Cukup ya Saya oke Kita Lihat Nah ini File yang siap Cetakan teman-teman Format JPG Dan tadi Cara menyimpannya Dengan menggunakan Aplikasi Corel Nah disini Saya jelaskan juga Bagaimana cara Menyimpan dengan Menggunakan Photoshop Nah saya punya Desain Dengan Photoshop Seperti ini Teman-teman Sehingga teman-teman Edit saja Menambahkan Gambar Masjid disini Dan file ini Juga saya bagikan Ke teman-teman Semua Nah cara Menyimpan siap Cetak Pilih menu Image Lalu pilih Image Size dulu Kita akan Rubah dulu Ke ukuran Sesungguhnya Disini saya Masukkan resolusi Sama 96 Juga Lalu disini Unitnya saya ganti Sentimeter Disini saya Masukkan 300 Lalu Saya Oke Nah ini Ukuran sesungguhnya Teman-teman Ukuran sesungguhnya Dengan Ukuran 1x3 meter Ini ukuran Sungguhnya Hasilnya aman ya Tidak pecah ya Lalu saya simpan File Save as Saja Saya simpan Filenya Dicetak Juga Formatnya JPG Juga Ini Ini yang dengan Corel tadi Ini saya Tambahkan disini Ini saya Buat kode Sedikit Disini PSD ya Untuk mengetahui Ini disimpan Dalam menggunakan Photoshop Lalu Saya pilih Save Nah disini Teman-teman Diminta untuk Memasukkan Kualitasnya Jika Kualitasnya 12 Maksimum ya Maka ukuran File nya 13,8 Sebenarnya Bagus aja sih ya Atau teman-teman Bisa kurangi Jadi 11 Disini kita lihat Nah ini 10,1 Mega Sama Dengan yang Corel tadi Kita pilih ini ya Oke Maka hasilnya Kita akan lihat Nah ini Ini dengan menggunakan Photoshop Ini dengan menggunakan Corel Dan file-file inilah yang Kita kirim Pia email Atau Flashdisk Ke percetakannya Ini yang siap Cetak teman-teman Maka hasilnya bagus Tidak akan pecah Nah itulah teman-teman Cara Membuat Atau cara Cara desain Sepanduk Jakat Pitrah 1444 Hijriah Dengan menggunakan Corel Dan juga Bagaimana Cara menyimpan Siap cetaka Dengan menggunakan Corel Dan Photoshop Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Bagi teman-teman Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Sehat selanjutnya Tetap semangat Tetap juga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih